Sebenarnya hotel lokal yang bagus-bagus tuh kayaknya lebih susah deh, kayak mulia. Kayaknya lebih susah sih untuk masuk. Perkenalkan nama gue Christopher Raja, biasa dipanggil Raja dari jurusan hotel manajemen BINUS. Gue Rania, dari hotel manajemen. Nama gue Kevin Marcelino, dari jurusan hotel manajemen. Halo, gue Daniel, gue dari jurusan hotel manajemen. Halo, nama saya Claudia, saya dari jurusan hotel manajemen. Halo, nama saya Ikon Mas Nadi, saya dosen hotel manajemen untuk mata kuliah front office. Halo, selamat siang. Saya Miss Novita, saya dosen dari hotel manajemen dengan spesialisasi FB Service. Halo, nama saya Dindi Rosman, saya adalah dosen di hotel manajemen di BINUS University. Ya, kali ini kita main di luar besok. Ya. Kitchen atau restoran? Resto. Pilih kitchen atau restoran? Kitchen. Kitchen atau restoran? Kitchen. Kitchen atau restoran? Oh, restoran. Kitchen atau housekeeping? Housekeeping. Pilih kitchen atau restoran? Restoran dong. Baga, lebih suka di kitchen atau di restoran? Prone office pastinya. Baga, lebih suka di kitchen atau di restoran? Restoran pastinya. Karena emang basicnya lebih punya skill di situ, di restoran, daripada di kitchen. Karena saya lama bekerja di restoran, saya suka ketemu banyak orang, saya suka ngelayanin, saya suka bercanda sama mahasiswa dan yang tamu-tamu di restoran juga, dan passion saya adalah di restoran. Karena passion saya emang di FB service, jadi saya lebih memilih ke restoran. Karena FB service atau restoran ini passion saya sih dari awal. Jadi memang, apa namanya, saya punya keseriusan untuk mengembangkan skill dan knowledge saya lebih kepada bidang restoran atau FB service. Karena emang aku kan ambil bagian operasi, jadi lebih prepare housekeeping sih. Selain saya dosen front office, memang pengalaman kerja saya selama ini di industri saya lebih lama berkecimpung di front office department. Saya pernah ke kisit gak, Pak? Dulu pernah pastri. Dulu ya. Pastri-pastri-nya lebih ke front office. Datang ke kampus lo-prepare sampai ke agam atau masuk ke pastinya, Pak? Well prepared. Well prepared dong. Well prepared dong. Jadi gak perlu buang-buang waktu buat cari mau pakai baju apa ya ke kampus. Saya gak mau ribet lagi mau ganti baju di kampus gitu. Jadi langsung datang dan langsung siap ke kelas. Kalau saya lebih suka grooming-nya di kampus? Tergantung occasion-nya ya. Kalau misalnya ada, diharuskan ada pertemuan penting atau ada meeting tentunya dengan well grooming dari rumah. Tapi kalau misalnya gak ada, tentu lebih fleksibel. Lebih santai. Well prepared. Of course. Kenapa? Karena mahasiswa saya aja dituntut untuk grooming-nya selalu, apa namanya, doing the best for their grooming gitu ya. Masa dosennya kalah? Gak mungkin dong. Tapi pernah mau senang lagi sama gue prepared gitu? Of course. Kalau hari hujan. Tapi biasanya atas udah tetap on. Tapi paling bawah ya alias sepatu ya. Sebelan gitu ya. Betul. Nah, sekarang di mana gue tanya. Bapak kalau misalnya ngajar online tuh full grooming atau santai, Pak? Half and half ya. Full grooming di atas, santai di bawah. Biar gak ribet. Jadi kayak udah siap jiwa dan raga gitu sih. Jadi kayak lebih... Kalau liat pipet tuh kayak bawahnya tuh kayak lebih pede, semangat. Kuliah tuh lebih lancar aja sih gitu. Praktek atau teori? Praktek. Lebih suka praktek atau teori? Gue jawab praktek. 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 Karena lebih seru aja langsung bisa langsung ngerti apa yang dipelajarin. Kayak lebih enak aja sih kalau misalnya bisa kerjaan secara langsung. Jadi lebih tahu gitu. Itu kenapa alasan gue milih hotel management. Karena gak cuman belajar aja gitu. Gak cuman full di kelas. Tapi gue bisa belajar di lab-labnya yang Venus punya gitu. Karena di praktek, kita bisa secara nyata untuk memberikan pembelajaran kepada para mati. mahasiswa kemudian mengaplikasikan apa yang ada di teori. Kalau praktek itu kita seperti merealisasikan apa yang kita dapet waktu kita dulu di industri kepada adik-adik mahasiswa kita. Saya sama mahasiswa saya bisa bereksperimen. Karena saya ngajar di bartender, ngajar di bar. Jadi bisa bereksperimen, kita bisa nyoba sesuatu hal yang baru. Kita bisa leluasa berkreativitas sama-sama. Karena lebih enak aja gitu. Gak usah mikir lebih banyak. Kalau teori kan perlu banyak mikir. Banyak gimana gitu. Praktek di hotel internasional atau hotel di Indonesia? Praktek di hotel internasional? Hotel internasional sih. Hotel internasional. Sebenarnya hotel lokal yang bagus-bagus tuh kayaknya lebih susah deh. Kayak mulia. Kayak lebih susah sih untuk masuk. Saya belum punya pengalaman di hotel internasional. Jadi menurut saya mungkin hotel Indonesia dulu ya. Karena dari segi bahasa juga kita kan lebih menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Sehingga kita juga bisa lebih lancar dalam bekerjanya gitu. Pengalaman seru di sana apa? Pengalaman seru. Gue bisa ketemu langsung sama GM. Tiap hari tuh pasti ada aja gitu. Gue kemarin pas internship sih di JW Marriott. Itu sih hotel internasional tapi cabangnya di Indonesia kan. Tapi itu termasuk hotel internasional sih. Bintang lima juga. Cuma di Indonesia. Di hotel yang pertama itu di Mandarin di Jakarta. Dan yang kedua ini di Westin di Jakarta juga. Karena emang gak bisa keluar sih. Unfortunately. Suka dua-duanya sih ya. Kalau saya sudah pasti akan memilih international hotel. Tentunya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman saya lebih menyarankan untuk bekerja di hotel internasional terlebih dahulu. Karena dengan begitu kita banyak memetik pelajaran-pelajaran. Karena banyak juga, mau lokal maupun internasional. Brand itu saat ini lokal kita juga bagus kok. Gak kalah dengan yang internasional. Karena pastinya international chain hotel ini punya banyak sekali unit hotel. Sehingga kita pasti bisa mendapatkan experience yang lebih banyak. Tentang bagaimana menghadapi tamu dari berbagai bangsa. Kita menghadapi tamu dari berbagai budaya. Kemudian kita bisa menerapkan ke hotel di Indonesia. Jadi kita siap menyambut wisatawan asing. Antara hotel internasional dan lokal itu gimana Pak? Baik. Pada dasarnya sih yang membedakan itu lebih utama ke manajemennya ya. Manajemennya kalau misalnya mesti masalah. Kalau yang internasional itu benar-benar dia harus ngikutin pakem dari pusat. Seperti Accord ya. Accord itu kan dia ada beberapa brand. Seperti Ibis. Ibis dimanapun dia harus ngikutin konsep yang memang sudah ada pakem dari pusat di Paris. Tapi kalau lokal dia bisa mengembangkan bentuk hotelnya, manajemen hotelnya sesuai dengan yang memang si manajemen ini inginkan. Jadi tidak ada pengaruh dari luar. Saya pernah tergabung dalam apa namanya di Accord Group seperti itu. Dan apa namanya saya memang tidak terlalu lama di hotel. Tapi pada saat itu di Accord Group merupakan salah satu yang membuat saya paling berkesan lah ya. Selanjutnya kuliah atau kerja? Kerja. Kerja. Kuliah. Kerja dong. Lebih suka kerja sih. Kerja pressure-nya banyak. Ya karena kerja lebih ke kita bisa lebih praktekin kita punya skill apa. Kalau kuliah kan banyak mikirnya, banyak tugasnya gitu kan. Jadi kalau kerja kan kita langsung melakukan job desk kita. Tidak sabar pengen kerja. Kuliah happy. Paling ya tugas aja sih deadline-deadline. Tapi kalau kerja pressure-nya banyak. Kalau kita enjoy, kita enjoy sama pekerjaan kita ya. Kita bakal ngejalanin itu ya nggak ada beban. Kayak yaudah ngalir aja. Kerja dong. Of course. Kerja ya. Karena ya balik lagi sih. Kalau kuliah itu kan jatuhnya kita memang harus duduk di kelas dan belajar gitu ya. Tapi kalau untuk bekerja kan itu saatnya kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga rasanya lebih nyata. Sehingga tanggung jawabnya pun pasti lebih besar. Lebih suka bekerja di hotel, praktek, di hotel, atau kita suka mengajar menjadi dua-duanya menghasilkan pemajaran tanpa anak-anak? Suka dua-duanya. Mengajar bekerja di industri udah saya lakukan. Dan sudah cukup lama. Dan sekarang saatnya saya untuk give back, inspire the young people. Kalau ditanya, saya lebih banyak di industri sebenarnya. Karena di dunia pendidikan saya baru, baru juga. Tapi kalau ditanya, malah yang lebih enak, enak dua-duanya. Tapi karena sebelumnya saya sudah merasakan kerja di hotel, kemudian di industri bukan hanya perhotelan ya. Tapi juga industri hospitality lainnya. Kemudian akhirnya sekarang sih saya lebih enjoy untuk mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.